Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Yaitu Ibu Siti Seriati Saya mulai bekerja Itu dari mulai tahun 2004 Jadi hitung aja sendiri berapa? Berarti seumuran sama kita lah Kita baru lahir Kalau di lab fisiologi itu Mencakup mataku liha apa aja Atau kegiatan khusus gitu di labnya itu? Di fisiologi itu Ada fisiologi hewan Fisiologi tumbuhan Dan biokimia Apa sih ciri khas yang ngebedain lab fisiologi Sama lab lain? Kayak misalnya alat atau ada apa gitu Lab fisiologi itu Kalau dari luas dan semuanya itu sama ya Cuman yang paling beda itu adalah Lab fisiologi itu Lab yang satu-satunya Yang memiliki jad kimia terbanyak Di semua lab Jadi nanti kalau kalian bisa lihat Nanti ada Kita punya lemari khusus Buat zat Karena Kebetulan Prodi kita belum punya Lemari asam Jadi pada waktu Ketua jurusannya Pak Adi Rahmat Yang sekarang jadi wadik satu Dibikinin lemari Zat khusus Jadi dia itu Kesedot langsung Ada salurannya langsung Nanti kalau kalian lihat Ada pipa-pipa Nanti kalau kalian lihat Ada pipa-pipa yang langsung keluar Exhaustnya keluar Jadi Meminimalis Bau Seperti itu Kalau alat Kebanyakan sama ya Karena Karakteristik Fisiologi itu Mirip sama mikro Jadi alat mikro itu Sebagian besar itu ada Yang sama Kayak shaker Water bath Centrifuse Itu sama Nah Paling kalau di kita kan Lebih ke hewannya Atau tumbuhannya Kalau mikro Ke bakteri Itu aja Terima kasih Bu atas waktunya Sekarang Kami izin Ingin keliling lab Boleh Terima kasih Bu Nah kan kita Abis dari lab Visiologi Lab pertama Abis ini Kita kemana Nah Yang gak bakal kalah menarik Kita bakal eksplorasi Laboratorium Struktur Tumbuhan Oke Kita sudah sampai Di laboratorium Struktur Tumbuhan Yuk Langsung aja kita masuk Mari Di sebelah Kami nih Ada Papan Besar sekali Kuliah lapangan Tentang kriptogame Nanti ada BST ya Kita ya Kita punya BST Nanti Di dokumentasi Seperti ini Dicetak Ini temanya Vids Instagram Terus ada yang Sebelasan lagi Game of Kriptogame Oh ini juga ada konsepnya ya Ini ya Konsepnya Yu-Gi-Oh Kawan-kawan Berarti kita tuh nanti Setelah kuliah lapangan Buat ini tuh Konsepnya berarti bebas ya Sekreatif mungkin Juga ada model-model Untuk pembelajaran nih Contohnya Jadi STB ini dilengkapi dengan berbagai model juga Selain hanya spesimen Untuk Kita Pembelajaran Untuk kita Memudahkan visualisasi Berarti Ya itulah kenapa disebut Laboratorium Struktur Tumbuhan Juga disini ada preparat Preparatnya Oke Spesimennya berarti ya Disini juga ada labelnya nih Untuk taksonominya langkar dari Kingdom atau Divisio Berarti ya Kingdom Divisio Klasis Ordo Familia Genus Spesies Ada namanya juga nih Untuk kolektornya ya Iya betul sekali Jadi misalnya teman-teman Mengoleksi Misal ini Rodovita Mau dibawa ke lab Silahkan Diawetkan Terus dibuat seperti ini Nanti juga bisa ada Nama kolektornya Nama teman-teman Selain ada preparat Basah ya Juga ada preparat Yang bentuknya Seperti ini Guys Oke Apa ini namanya nih Ini adalah Bioplastik Yang dibuat Dari resin Khusus Untuk tumbuhan Tingkat rendah Berarti ya Oh iya Dari alga Sampai Paku Pakuan Kalau yang tumbuhan tingkat tinggi Di mana nih Untuk yang tumbuhan tingkat tinggi Kita langsung aja ke sana Sekarang kita ada di Tempat Untuk menyimpan Tanaman tingkat tinggi Apa namanya Ini adalah Ruangan khusus Tempat penyimpanan Herbarium Jadi herbarium itu Tumbuhan yang diawetkan Dikeringkan Lalu Nah Ini bisa disimpan disini Untuk salah satu contohnya nih Kita lihat Oke Ini yang di luar ya Iya Ini kita siapin untuk contohnya ya Contoh dari herbariumnya Ini ada apa ini disini Ada Talinum Paniculatum Ini salah satu contohnya Oke udah dikeringkan ya Sudah kering Oh iya Ada bijinya disini Ada bunganya Ada daunnya Akarnya juga ada nih disini Lengkap ya Betul Jadi kalau kita buat herbarium itu Selain kita ada Tangkainya Ada juga bijinya Dan juga ada ini Gambar Bentuknya ketika Masih dalam kondisi hidup Terus juga Selain dijadikan Spesimen kering Awetan kering Yang disimpan disini Dibuat juga Karya seni Dari spesimen-spesimen tersebut Bisa dilihat di bawah nih Wah Dikasang figura Oh ini tuh Oh ini dari Pinus ya tuh Ada tuh Oh ini bentuk Bahtera Bahtera Wah tadi keren banget tuh Tumbuhan-tumbuhan di lab STB ya Mengengkap Mengengkap semuanya ada Yang awetan kering Basah Bioplastik ada Bioplastik juga ada Bioplastik juga ada Ngomongin soal awetan Kering basah Dan spesimen segala macam Gak cuma tumbuhan Kita juga punya lab Yang isinya spesimen Hewan semua Khusus hewan gitu ya Khusus hewan Dan kita akan bawa kalian ke lab Laboratorium Struktur Hewan Let's go Bisa dilihat disini Laboratorium Struktur Hewan Ayo masuk Oke dan disebelah sini Ada banyak awetan basah Mulai dari Pisces atau ikan Ada amphibie Ada reptil Aves sampai mamalia Bisa kawan-kawan lihat ya Disini juga teman-teman bisa lihat Ada taksidermi Ini hasil karyanya para mahasiswa Ini ada tupai Dengan spesies Tupai javanica Atau tupai jawa Ini juga ada tengkoraknya Taksidermi yang rangkanya aja Itu pai juga ya Kavya Oh Prodentia Masih pengerat Nah jadi sekarang kita sudah bersama Ibu Iin Sebagai PLP dari Lab STH Assalamualaikum Perkenalkan Nama saya Iin Memonah Saya penanggung jawab Di laboratorium ini Yang kita kenal Kejabatan saya itu PLP Peranata Laboratorium Pendidikan Ibu bertugas di laboran Di laboratorium itu Dari tahun 2004 Tetapi masuk ke lab ini Dari tahun 2022 Kalau di lab STH ini Biasanya diperuntukkan Buat kegiatan apa aja Ibu? Disini yang namanya juga ya Lab Struktur Hewan Jadi disini itu kegiatannya Yang terkait dengan hewan-hewan Misalnya praktikum perkembangan hewan Praktikum struktur hewan Tubuh dan manusia Terus endokrinologi Dan lain Oke berarti semua tentang hewan Disini wadahnya gitu ya Apa yang ngebedain lah Lab STH ini sama lab lain Disini ada Apa? Koleksi-koleksi hewan ini Yang diawetan Kering Yang taksidermi Dan ada awetan Basah Nih Hewan-hewannya diawetkan Ibu kita izin keliling-kelilingnya Bu mau lihat Apa aja yang ada di lab Iya boleh Silahkan Silahkan lihat-lihat koleksi kami Yang ada di lab Struktur Hewan Siap Terima kasih Ibu Sama-sama Di belakang juga Buat yang tertarik sama Model-model Anatomi Atau Struktur manusia Ada tuh Di belakang Bisa dibuka Terus Ada juga Kayak cangkang-cangkang Kerang gitu ya Gastropoda Bivalvia Dan Ada juga Karang Ada Selain terata Banyak Temen-temen Jadi kalau misalnya penasaran Samperin aja lah BSTH Lokasinya dimana Lokasinya ada di lantai 2 Gedung Jika Dicari aja ya Dicari aja Oke Teru banget ya tadi Dunia tumbuhan Dunia hewan Betul Tapi kayaknya ada yang kurang Apa ya Tumbuhan udah Hewan udah nih Visio juga udah Visio udah Yang kecil-kecil Sampai Sampai Luput Sampai Luput Apa tuh yang kecil Kita langsung aja Ke Laboratorium Mikrobiologi Let's go Nah ini dia Laboratorium Mikrobiologi Ya oke Kita udah Ada di Lab Mikrobiologi Bersama Bapak Renardi Oke Nama saya Renardi Erwin Syahputra Saya sebagai Pernata Laboratorium Pendidikan Di Laboratorium Mikrobiologi FMI Pak Upi Salam kenal semuanya Nah kita Kalau boleh tau Pak nih Udah berapa lama Jadi PLP Di Lab Mikro Oke Saya dari 2015 ya Jadi 2015 Itu Ada Perekrutan Sebenernya Perekrutannya itu Di tahun 2014 Nah Dan pada waktu itu Saya lagi S2 Disini Saya mencoba Dan Alhamdulillah Keterima Berarti 8 tahunan Kalau di Lab Mikrobiologi Itu ada Matkul apa aja Pak ya Yang khususnya Jelas ada Mikrobiologi Ada Mikrobiologi Kemudian Genetika Biologi Molekuler Kemudian Ada Teknik Laboratorium Di Lab Mikro Itu ada Persiapan khusus Nggak sih Pak Atau Lebih Ditekankan Dalam Pemakaian Jazz Lab Kalau persiapan khusus Jadi persiapan khususnya itu Setiap kegiatan praktikum Biasanya kita lakukan persiapan Seminggu sebelumnya Ngapain aja Yang pertama Kita menyiapkan alat bahan Kemudian Menyiapkan juga Yang jelas APD Jelas harus ya Karena kan kita bekerja Di laboratorium Yang banyak Mikroorganismenya Harus pakai sarung tangan Kemudian Kalau misalkan Ada bebauan zat Yang berbahaya Berarti kita harus Menggunakan Masker Dan lain-lain Selanjutnya deh Yang mencirikan Lab Mikro itu Dibandingkan dengan Lab-Lab lain kan Tadi banyak tuh Lab-nya Nah buat Lab Mikro sendiri Ciri khasnya gitu Oke Ciri khasnya yang pertamanya Pulangnya selalu malam Setelah kegiatan praktikum Itu misalnya Setengah empat beres ya Itu nggak langsung Setengah empat beres Kita ada Misalkan Sterilisasi autoclave Kalau misalkan Mahasiswanya kerjanya cepat Itu jam empat beres Habis itu Jam lima Atau jam enam Baru selesai autoclave Jadi Jam enam Beres Salat dulu Baru setengah tujuh Baru bisa pulang semua Ciri khas yang lainnya Banyak pengamatan Di luar jam Kembali lagi bersama aku Luluh di pop up quiz episode 2 Pop up quiz episode 2 kali ini Kita akan membahas tentang laboratorium Nah disini aku udah Punya nih dua mahasiswa Yang akan kita tanya-tanya Yuk ikuti Oke disini aku akan bertanya-tanya nih Tentang quiz mengenai laboratorium Kepada dua kakak ini Nah disini ada siapa namanya Saya Satu lagi Oke dan disini juga ada Bapak siapa pap Rener Oke Bapak Rener disini Akan memvalidasi jawaban-jawaban Dari kakak-kakak ini nih Langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya Pertolongan pertama yang dilakukan Saat tangan terkena bahan kimia Yang bersifat basah Adalah Yang kemarin kamu lakukan Waktu kena itu Aku udah dapet cluenya nih Dari Pak Renari sendiri Yang kamu lakukan Waktu kena ala Apa kena bahan tuh Waduh disebel Nah Di aliri Gila deh Di kucing Gimana nih Pak jawabannya Betul jawabannya Di aliri Air yang mengenai Pertanyaan kedua Mengenai bahan Larutan nih Yang pertama Bahan larutan yang digunakan Dalam praktikum Pewarna sederhana Apa nih Pewarna Wah ini gimana nih Suderhana Suderhana tuh Salah satunya Apa nih Apa Betul yang bener ini Mas Suderhana Ayo Dipertanyakan nilai 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 Nilainya Kita hitung aja Karya Dalam hitungan ketiga Kalau kakak-kakak ini Tidak bisa menjawab Langsung aja Kita tanya Pak Renadi Untuk jawabannya Yang benarnya Oke Tiga Dua Satu Apa nih Pak Jawaban benarnya Jawabannya tadi betul Oke Methylen blue Jawabannya Pertanyaan ketiga Di laboratorium Microbiologi ini Tepatnya di belakang saya nih Ada alat nih Alat yang besar ini Kira-kira Ini apa ya Namanya Dan fungsinya apa ya kak Namanya otoclaw Fungsinya Oh ada namanya Udah Dia lihat dulu Untuk Mensterilisasi Saya tidak lihat ya Kami tidak lihat Oke Autoclaw katanya Kirain saya panci ya Oke mungkin kita Tanya ke Pak Renadi nih Benar atau tidak Ya jawabannya Betul Ya ternyata Satu ya Yang tidak terjawab Satu yang tidak terjawab Oke karena Pop up quiz kali ini Sudah selesai Tiga pertanyaan saja Sampai bertemu Di pop up quiz selanjutnya Dadah Emang boleh ya Kayak gitu Kita awas ya kan Padahal Gitu Cara mainnya gitu Kita gak ngos lagi Parah parah By the way Ternyata Parah itu punya channel youtube Yang isinya itu Kegiatan-kegiatan Di lab mikrobiologi Apa Pak Nama channelnya Belum di shout out Namanya Renardi ya Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Linknya ada di Di bawah sini Di deskripsi Terima kasih Pak Sekali lagi Pak Terima kasih ya Atas kunjungannya Semoga nanti Banyak yang Lebih Kreatif lagi Untuk membuat Konten-konten Edukasi Karena apa Bisa melihat kembali Tayangan-tayangan Ketika kuliah Kemudian ketika Mengerjakan tugas Ketika praktikum Dan itu jadi Kenangan yang indah Ketika kuliah Di laboratorium mikrobiologi Terima kasih Oke yuk kita Langsung keliling aja Kita udah keliling nih Di gedung jika Ini tuh lab mikro Yang terakhir ya Lab mikro ini Terakhir di gedung jika Dan kita bakal lanjut Ke gedung B Ada lab Riset Bioteknologi Udah langsung aja paling ya Nah tadi kan kita udah keliling nih Di gedung jika Ke lab-lab yang ada di sana Ada apa aja tadi Tuh tadi kita ke lab STH STB Mikrobi Sama Visio Nah 4 lab itu kan Diperentukannya Buat praktikum ya Buat kita mahasiswa Sebagai pembelajaran Nah Kalau Di gedung B Kali ini Itu labnya buat apa nanti Nah gedung ini memiliki Laboratorium riset Untuk kalian yang mau penelitian nih Yuk langsung aja Kita masuk sana Let's go Berarti kumat Teori Riset Teknologi Semarang Sumedan Sumedan Oke kita udah naik lift ke lantai 3 gedung BFP MIPA Nah disini kan ada lab yang untuk riset mahasiswanya nih Ada lab apa aja tuh Nah disini tuh ada lab riset bioteknologi 1 Yang ada di sebelah kia nih Bisa teman-teman lihat ya Satu lagi ada lab riset bioteknologi 2 Yang ada di sebelah kia Nah lab riset ini bisa dipakai Buat mahasiswa yang mau penelitian Buat skripsi Atau misalnya ada PKM Nah Selain itu Disini juga ada publikasi Hasil karya dari dosen Dimana tuh Nah ini ada publikasi dari dosen-dosen kita Ada Aplikasi RNAi Untuk melihat ekspresi gen Banyak Macem-macem pokoknya Lingkungan Molekuler Nah Mudahnya segini aja lab ya Enggak dong Ada satu lab lagi Yang belum kita kunjungin Satu lab lagi Satu lab lagi Dimana Di Lab ekologi Kebun botani UPI Gas Capcus Lab biologi tuh satu lagi dimana sih Tuh Oke Oke akhirnya kita sampai di lab yang terakhir yaitu Laboratorium Ekologi Atau laboratorium Reset lingkungan Yang letaknya itu Tepat di Kebun botani UPI Disini tuh disuguhi dengan Pemandangan yang indah di botani Bre Kalau kita jalan dari Jicah sana Sampai ke botani Meskipun Jauh Tapi Kayaknya terbayarkan Karena pas nyampe tuh Adhan Suasananya Enak banget Dan makanya Ini cocok jadi Lab Reset Lingkungan juga Betul Ayo kita masuk Tapi sebelum masuk Jangan lupa taruh alas kaki dulu Di tempat yang sudah disediakan Let's go Go Oke di laboratorium ekologi ini Ada beberapa ruang-ruangan Salah satunya ini adalah Ruang alat lab ekologi Boleh langsung aja Siap Oh banyak banget nih alat-alat disini Komplit ya Komplit Komplit banget Kayak disini tuh Udah disusun rapi juga Ini persiapan buat Kuliah lapangan mungkin Kuliah lapangan Kita juga ada kuliah lapangan Di biologi itu ya Persiapannya tuh disini berarti ya Terutama di ruang alat Coba kita keliling aja Nah Ini ada alat-alatnya disini Banyak ya Bisa digunakan buat Kegiatan praktikum Buat kegiatan Kuliah lapangan tentunya Tadi udah kita sebutin Nah salah satunya ini Apa ini Ayaska? Itu kalau gak salah namanya Soil ekstraktor Kok ini apa nih? Nah ini namanya Soil corer Betul gak? Kalau matkulnya apa aja sih Biasanya disini tuh? Matkul disini tuh Ada ekologi Ekologi Oh ada toksikologi Toksikologi Iya Dan kalau masalah Karena ini di botani juga Morfologi tumbuhan juga Bener 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 Banyak spesimen disini tuh Di kebun botani juga ya Untuk diambil-ambil Untuk pembelajaran Di morfologi tumbuhan Gitu Nah kalau kita nyari bahan Selain ada di luar Tentunya buat morfologi tumbuhan Buat Biasanya kalau praktikum yang di dalamnya Bahannya nyari di mana nih? Nah kalau bahan-bahannya itu Ada di ruang selanjutnya Oke selain ruang alat tadi Kita juga punya Ruang persiapan Salah satunya adalah Ruang bahan Karena disini tuh Untuk menyimpan bahan-bahan Yang akan digunakan Untuk praktikum Maupun untuk pengolahan data ekologi Dan bahannya komplit ya Ada di lapeli juga Dengan nomor Disini ada Modelnya juga disini Komplit deh bahannya Terus biasanya bahannya diproses Di meja ini ya? Iya betul Biasanya kita akan memproses Semuanya Di meja ini Dengan timbangan tentunya Timbangan digital Juga ada alat-alat lain disini Contohnya Seperti oven Disini Iya Bisa buat tanah ya? Iya bisa buat tanah Lalu biasanya Kalau misalnya larutan Yang udah kita proses Tapi belum Bisa digunakan saat itu Atau mau disimpan dulu Kita bisa taruh di kulkas Betul Kita akan menyimpannya di kulkas Oke Tadi kan kita udah Ke ruang persiapan Yang berisi bahan-bahan Nah Kita juga punya Ruang persiapan Yang berisi Lemari-lemari alat Yang digunakan Untuk menyimpan Alat-alat praktikum Dan juga Untuk kuliah lapangan Tentunya Selain alat-alat tadi Di lemari ini juga Akan disediakan Alat-alat kaca Untuk Praktikum Yang menggunakan Cairan-cairan Tentu kayak Leb pada umumnya ya Tapi disini Maksudnya banyak banget Betul Kayaknya memang digunakan Sebanyak itu ya Kalau misalnya Di lab ekologi itu Iya terlebih Kalau kita Abis dari Pengamatan Kita bawa kesini Kita Setiap kelompok tuh Disediakan gitu Jadi Setiap kelompok tuh Kebagian alatnya Karena kita memang Ngambil bahannya Banyak juga kali ya Biar disesuaikan Daripada lama Kerjanya Mending alatnya Dibanyakin juga Biar efektif Iya betul Bisa dilihat juga Di belakang kita disini Ada lemarinya Berupa Erlenmeyer Glass Baker Dan yang lain-lainnya Terus apa lagi nih Selain alat-alat Nah selain alat-alat Disini juga ada Hasil Spesimen-spesimen Dari Ya dari Kita di lapangan Bawa spesimen gitu Kita bawa ke lab Terus kita awetin Sama kayak di lab STH juga Ada awetan Di STB ya Bisa lihat contohnya Tuh Ada tulisannya Salah satunya Dari Biologi C 2016 Tuh Ada Aterisine Banyak ya Disini Kebanyakan Berarti Invertebrata Iya betul Kita udah keliling-keliling nih Tadi kita tuh Liatnya apa aja sih Nah kita tuh udah ke lab Fisiologi STB STH Mikrobiologi Terus kita pindah ke gedung B ya kan Di DUMB itu ada lab riset Dua Terus sekarang kita di Depan isola Dekat botani Ada lab ekologi Total ada 7 lab Yang sudah kita kunjungi Kawan-kawan Nah Nendy Kan kita kulian nih Keliling Hampir semua lab ya Setiap minggu Itu capek gak sih Waduh Kalo diliat-liat sih capek ya Tapi Dengan View kayak gini Pasti bakal terbayarkan gitu gak sih Tentunya Karena labnya proper Buat kita Jadi tempat belajar Kayaknya rasa capek itu Bakal terbayarkan Malah Bikin semangat Kalo ada praktikum ya Iya betul Walaupun kita pulang sore ya kan Tapi udaranya pasti Sejuk banget disini Banget kayaknya Nah kayaknya itu aja Dibuat lab tour kali ini Semoga temen-temen juga Penasaran Buat ngelilingin semua lab Yang ada di Upi Bumi Silewangi Jangan lupa untuk Like, comment, share And subscribe Ke channel youtube-nya HMBF Saya Nendy Kuncan Botani Saya Pecando STH Nah kembali lagi di For Me Show Berikutnya See you Laboratorium Laboratorium Departemen Pendidikan Fisiologi Gue lupa bridgingnya A-A Cipu Nih 영ah Dari Gajahnya ada tambahan Terima kasih itu saja Untuk begini Selanjutnya kita bakal Soalnya waktu itu ngomongin Jika Bebas Bye atuh Bagus Dan bener kan episode 3 kita gak nge-host kan Iya